Terima kasih. Website e-commerce dengan menggunakan CMS WordPress. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat form kontak dengan plugin yang namanya Form Ninja atau Ninja Form. Jadi kalau misalkan kita mau lihat referensi, ini yang sedang saya kembangin sebetulnya untuk website Jain Computer. Untuk website Jain Computer ini masih belum publish ya, ini masih di lokal. Jadi contohnya di sini ada beberapa kategori di website Jain Computer itu. Apa kategori yang dijual di sana? Di sana ada laptop, kemudian ada komputer akhitan, ini untuk kategori produknya. Kemudian ada hardware part, kemudian ada spare part, ada aksesoris, dan ada software berlisensi. Ini kategori produk yang dijual. Kemudian selain kategori, di sini ada trending item. Jadi produk-produk yang paling banyak diminati konsumen itu apa saja? Itu bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada yang namanya brand-brand populer yang ada di toko ini. Nah di bawahnya, ini rencananya untuk blog, untuk artikel. Misalkan kalau ada teknologi baru, misalkan ada teknologi Intel Core i9. Ini kan belum ada yang punya kan laptopnya kan? Tapi teknologi itu sudah ada. Itu sudah ada. Nah reviewnya nanti bisa ditulis di artikel di sini. Jadi kelebihannya apa, perbedaannya apa dengan Core i7, itu adalah artikel. Nah itu nanti muncul di sini. Gambarnya ya disesuaikan. Di sini nanti, ini masih belum diisi ya, masih data dummy. Nah paling itu saja yang targetnya hari ini kita bikin semacam ini. Jadi ada yang saya harapkan kalian pun sudah ada aset-aset produknya. Ada kategori produk, ada item produk yang dijual. Kalau misalkan di klik, di list produk yang ada, ini nanti muncul halaman detail produk. Nah ini harus kita pahami dulu, kalau misalkan halaman detail produk ini pun, kalau misalkan custom antara produk satu dengan produk yang lain, itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan plugin WooCommerce. Itu semua sama rata. Kalau mau berbeda, berarti ngebangunnya benar-benar dari coding 0, dari 0. Jadi ini contohnya, sebagai contoh, ini bisa dilakukan dengan coding manual. Di sini ada kategorinya adalah laptop. Kemudian ada brand-nya adalah HP. Nah untuk custom yang macam-macam, itu mungkin tidak bisa dilakukan di CMS WordPress. Tapi hanya bisa dilakukan dengan manual custom. Ini saya buat menggunakan bahasa program PHP framework-nya Laravel. Tapi kita tidak ke sini nanti. Kalau nanti coding jatuhnya bukan jurusan digital marketing materinya. Sudah web programming. Cara gambarannya seperti ini. Jadi nanti bisa menggunakan keranjang belanja juga. Kalau di klik, muncul seperti ini. Nah kita coba install di website yang menggunakan CMS WordPress. Bagaimana caranya? Kita login terlebih dahulu di domain yang kita punya tadi. Kalau yang saya gunakan, starbucks.store. Kemudian ketik slice wp-admin. Nah di sini nanti kita akan login menggunakan akun admin yang sudah kemarin sudah di update masing-masing ya. Nah kalau saya, username-nya sudah menggunakan nama. Jadi sudah bukan admin lagi username-nya. Password-nya rahasia. Nah setelah kita login, langkah pertama adalah kita masuk ke menu plugin. Klik menu plugin, add new. Kita cari. Di search plugin ini kita cari yang namanya wu. wu aja juga harusnya muncul. Nah. WooCommerce. Jadi yang digunakan adalah plugin yang namanya wu.commerce. Ini adalah plugin open source. Open source e-commerce solution. Jadi di sini sudah lengkap. Kalau mau ngoding mungkin butuh waktu sebulan atau lebih. Tapi dengan wu.commerce mungkin sehari, hari ini saja sudah jadi. Tinggal kita custom isi konten. Seperti biasa, seperti pada pertemuan sebelumnya, untuk menginstall sebuah plugin, pilih pluginnya, klik install now. Nah kita tunggu prosesnya. Kita coba baca terlebih dahulu untuk dokumentasi dari plugin wu.commerce. Dengan klik more detail, klik kanan, open in new tab. Atau cari di Google juga bisa. Agak lama ya. WooCommerce. Plugin. Update file in the server, basi. Kalau seperti ini, kita refresh dulu. Ini gagal ya. Ternyata si servernya dia sibuk. Kita refresh. Nah di sini, ini untuk website resmi dari si wu.commerce. Jadi nanti seperti apa? Oh nanti muncul menu yang namanya wu.commerce. Kemudian nanti muncul ada menu namanya produk. Jadi ada menu wu.commerce, ada menu produk. Dan kategori produk sudah pasti. Kalau installnya berhasil, tidak gagal, itu enggak ada masalah. Tapi kalau yang barusan installnya gagal, ini yang jadi isu biasanya. Ini gimana caranya kalau gagal? Kalau berhasil, enak, gampang. Kita coba install lagi. Mudah-mudahan tidak sibuk servernya. Kalau update file ini di-refresh lagi, di-install now lagi. Ini sama prosesnya. Ini masih proses instalasi ya. Kalau koneksi, koneksinya kurang bagus, dia gagal. Nah, di sini di menu yang muncul, menu baru yang muncul, saya ulang kembali. Di sana ada menu wu.commerce. Kemudian ada menu produk. Menu produk, menu produk, nanti ada daftar produknya. Kemudian juga di sana bisa di custom, extension tambahan. Atau ditambahkan. Jadi kalau wu.commerce itu plugin, di dalam plugin pun ada extension. Extension itu berarti tambahan ya. Semacam plugin, tapi untuk plugin. Makanya dia bahasanya adalah extension. WooCommerce kan plug-in. Si WooCommerce sendiri bisa ditambahkan plug-in. Tapi aneh bahasanya. Makanya di sini dibahasnya adalah extension. Ini juga masih proses instalasi ya. Nah, di sini yang saya kenali, di sini ada Google Ads, ada Facebook. Jadi si WooCommerce-nya nanti bisa diintegrasikan ke Facebook, ke Google Ads, ke Paypal, atau ke WooCommerce Payment. Ada juga MailChimp. MailChimp itu biasanya untuk email blast. Email blast, jadi email banyak sekaligus. Ya, tergantung kita melihatnya. Kalau buat kita kan yang memberikan informasi. Informasi. Tapi buat orang lain bisa jadinya spam. Nanti bisa diceknya, di spam, atau di trust. Kalau website kita belum terpercaya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita mau lihat lagi website e-commerce yang dibuat menggunakan WooCommerce dari CMS WordPress, kita boleh cari di sini. Portofolio-nya mana WooCommerce ya. E-commerce for WordPress. Customer showcase kita bisa cek di sini. Customer showcase itu berarti produk yang dibuat menggunakan WooCommerce yang dianggapnya sudah bagus dan didaftarin. Nah, di sini ada AeroPress, the better coffee press. Kita lihat. Ini berarti semacam cafe ya. Coffee press apa alatnya? Visit website. Coffee press berarti alatnya ya. Website ini juga dibuat menggunakan WordPress dan WooCommerce. Animasi. Kalau untuk animasinya ini bukan fasilitas dari WooCommerce atau dari WordPress-nya. Ini dibuat manual animator lah. Grafik desainer. Masa grafik. Kalau jelas. Bisa. Jadi ini contoh website e-commerce yang dibuat menggunakan WooCommerce. Menggunakan plugin WooCommerce. Namanya AeroPress. Dia CMS WordPress dan WooCommerce juga. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita mau order, misalkan di klik. Ini ada detail produknya. Ada related produknya. Oh, ini saya mau add to chart. Nah, ini masuk ke keranjang belanja. Oke. Oke. Ini masih proses unpugging. Nah, di keranjang belanja itu kita bisa lihat produk apa yang kita taruh di sana. Jadi kalau keranjang belanja itu tidak harus login, tidak harus register. Si produk yang kita pilih masuk saja. Jadi sama saja kayak kita belanja di Carrefour misalkan. Kita bawa keranjang nih. Dorong-dorong. Kan tidak ditanya dulu sama security. Mbak, register dulu. Mas, register dulu kan tidak? Tapi bawa. Barangnya dipilih. Berapa barang yang kita mau pesan. Yang kita mau beli. Pilih dulu tuh semua. Setelah keranjang belanja penuh. Oh, ternyata mau bayar. Baru diminta. Karena langsung berarti kan tidak perlu nanya nama juga. Tapi kalau misalkan bayarnya cashless. Atau tidak pakai duit cash. Itu sudah pasti data kita diambil. Sama sistemnya itu kan. Jadi otomatis profil kita. Biodata personal kita. Masuk ke. Ada di mereka juga. Oh, yang atas pembelian ini atas ID card sekian misalkan. Atau atas nomor rekening sekian. Harusnya ada. Kalau di open sama si pihak banknya. Ini sama. Seperti kita pada saat berbelanja. Itu tidak perlu ditanya. Daftar dulu. Enggak. Tapi belanja aja dulu. Kalau mau bayar, baru daftar. Dan disini ada keterangan. Sebetulnya produk ini, itu stoknya ada atau enggak. Nah, kebetulan disini in stop. Di detail produk ini, kalau di klik, dia gambarnya full screen. Makanya kemarin di pertemuan kedua, seingat saya. Itu membuat sebuah gambar di klik menjadi full screen. Di perancangannya ya. Kita cek lagi. Masih un-paging. Kita buka tab baru. Ini tergantung koneksi juga ya. Sama servernya sibuk atau enggak. Kita coba cek lagi referensinya dari Good Day yang Mati Muda ya. Website ini menjual Makanan seharusnya ya. Kita cek disini Si Apa namanya? WooCommerce-nya belum ter-install. Ini juga masih un-paging. Saya Coba di Sudah ter-install kemungkinan. Jadi ini kalau sudah selesai di-install Harusnya nanti tulisannya Return to plugin installer. Itu sudah selesai. Ini kenapa ini? Saya paksa ini. Kayaknya pakai tethering aja deh. Masih proses Un-paging Betul, Pertanian rush similarly. Apalese Yang paid 1 Up You Pay Hello. Abend Exper decision Nah, ini kayak skincare ya, ini contohnya. Yang day good, yang ini. Benar ya? Activate. Di sini malah gagal nih. Kalau gagal, saya mau pakai tethering aja. Jadi kalau ini pindah koneksi aja. Kita coba, kalau koneksi stabil harusnya tidak ada masalah ya. Lagir. 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 Saya cancel lagi. Lagir. Blagin. saya ulang kembali nih cara installnya jadinya kenapa jadi sebelumnya kita install WooCommerce dari plugin storenya WordPress itu gagal kita download langsung dari dari WordPress.org plugin WooCommerce nya download nanti ditaruh di download ya di folder download extensionnya zip WordPress 4.7 zip ini support sampai dengan WordPress versi 553 test up to 553 dengan PHP versinya adalah PHP versi 7 kita cek disini kita menggunakan WordPress versi 553 udah cocok nanti kalau gagal lagi kemungkinan versi PHP nya harus diganti di upgrade kita install manual masuk ke plugin menu plugin kembali kemudian add new lagi nah disini installnya adalah upload plugin disini browse kita cari format zip nya kalau ini kan namanya marketplace nya si WordPress ya nah ini dari unduhan bahasa Indonesia nya unduhan kemudian install now jadi dengan install plugin secara manual itu seharusnya dia lebih lebih menghemat beban server nya jadi kita coba dua cara ya yang pertama tadi gagal langsung dari marketplace yang bisa jadi si marketplace nya sendiri yang server nya sibuk jadi si marketplace ini sebetulnya beda server dengan yang kita punya kalau udah klik install jadi browse kemudian install now download dulu ya download nya jangan lupa di ketik di google aja woocommerce cari wordpress.org yang dari wordpress.org terima kasih iya harusnya yang seperti ini dia automatic sama kayak wordpress ini masih proses sebelumnya selanjutnya muncul tampilan di layar seperti ini disini sudah masuk ke nama toko ya ya alamat alamat si workshop kita ini baris pertama ini baris kedua misalkan kalau di saya jalan Pekapura terus disini Kelurahan Curug kecamatan Cimanis kotanya Depok postal kodenya ini beda-beda ya saya juga ngarang nanti bisa diganti lagi negara jangan lupa Indo Indonesia Jawa Barat Jawa Indonesia ada nyarinya susah ya nah ini dia Jawa Barat I am setting up store for a client checklist gak gira-gira kalau dari bahasanya checklist terus continue ini sebetulnya website kita mau dipakai nih si statistiknya mau diambil sama si WooCommerce mau gak gitu pertanyaannya kan gitu intinya gitu ya kalau saya mau aja gak rugi kita pakai plugin dia secara gratis kenapa enggak statistik website traffic kita dipakai sama dia terus continue continue lalu continue koneksi bener gak sih iya makanya jadi harusnya continue bisa skip aja deh skip dulu ya mungkin jalan ulang lagi masih loading jadi kalau udah sampai instalasi memilih ini physical product ya yang kita jualan produk fisik kan terus tinggal continue berapa produk yang akan ditampilkan kira-kira 11-100 jualan dimana? selling elsewhere di tempat lain? saya pilih no aja deh saya pilih no biar pilihannya gak banyak terus ini mau digunakan gak? saya pake semua marketplace, facebook, mailchimp untuk email blast google ads udah gak apa-apa continue ini prosesnya progress bar nya animate dia ada animasinya sama itu sama tuh sama tuh oh iya kayak gitu iya kan? retry aja kalau enggak retry gak bisa continue without installing masa? maksudnya install yang tiga-tiga itu? iya retry dulu kalau gak bisa yaudah without installing continue without installing kemudian tema untuk si e-commerce kita yang mana? mau pake bootstrap aktif tem atau pake yang standarnya standarnya woocommerce itu yang storefront ini pilihan kalau ini customnya agak agak berbeda untuk mencoba kita pilih ini kalau ini kan bawaannya si woocommerce storefront itu gratis kalau yang ini nanti kita bisa ganti kesini pun bisa yang storefront yang ini bayar 79 dolar per tahun kalau gak bisa juga yaudah continue with my active time dia kan service ya kalau ini kan udah ada di wordpress kita nanti bisa di install lagi sih ini di time jadi tahapannya ini checklistnya checklist 1 checklist 2 industri checklist 3 produk kategori product people checklist keempat bisnis detail checklist kelima pemilihan tema karena ini temanya sudah ada lanjut dengan tema yang sedang aktif harusnya lebih lebih cepat kalau ini kan dari dari si woocommerce rekomendasi dari woocommerce jadi kalau kita sudah instalasi installasi installasi woocommerce nya sudah berhasil langkah selanjutnya kita membuat product jadi ini kalau masuk ke dashboard woocommerce di home nya tampilannya seperti ini masih ada beberapa item yang belum diselesaikan belum checklist jadi yang pertama jadi yang pertama bikin produk baru add my product ini bisa import melalui Excel CSP tapi rekomendasi sekarang itu manual add manuali ini masih loading ya di woocommerce di woocommerce home ada add product sebetulnya add product dari sini juga bisa sih dari product juga bisa add new jadi standarnya itu dari product add new kalau sudah masuk ke menu lain ini masih loading 503 back refresh lagi oh ini saya 503 lagi sibuk soalnya servernya masuk ke add new product aja kan udah di ngisi alamat kan karena saya mau nambah produknya contohnya laptop asus saya ngambil dulu gambarnya deskripsinya ini masih 503 karena service dari web hostingnya kenapa seperti ini ini sistem di wordpress sebetulnya dia banyak memakan memori sebetulnya wordpress lumayan 505 itu dia 503 lagi ya ini karena saya back jadinya ngulang lagi no thanks no thanks kalau yes nanti nginstall ini jetpack jadi di handphone pun juga bisa di install no thanks no thanks no thanks Banyak hal yang mulut Banyak hal yang mulut Gak sih Oh ya akhirannya Malah akhirnya Masih bisa terselamat Umbutu masih untuk Walu tadi membangkit terus gitu Ya Banyak hal yang Walu di gerame Nah setelah WooCommerce terinstall Tambah produk dari menu Produk Tapi sebetulnya kita bisa nambah kategori dulu Kalau saya kan barang kategori jualan Ada laptop Misalkan laptop kategorinya Slugnya laptop Slug itu sebetulnya URL yang ada di address bar Kemudian parent kategorinya gak ada Descriptionnya saya kosongin Gambarnya perlu gak? Karena saya ada Untuk kategori laptop gambar perwakilannya ada Saya ambil dari sini aja nih Laptop perwakilannya Macbook Nah kita cari aja lah kalau gak Macbook ya Yang jelasnya udah ada setnya gitu loh Walaupun carinya online Nah ini saya jadiin kalau gak selain Macbook Ini aja deh Kategori image nya Ini juga Macbook ya Ini saya jadikan gambar kategori Kategori laptop Saya simpan Macbook R nya Kemudian saya masukkan di Sini Gambar thumbnail untuk Si produk kategori Saya upload Biasanya kalau jam segini Biasanya kalau jam segini udah mulai normal lagi ya Biasanya kalau udah mau Menjelang Pulang juga Sama Slug itu sebetulnya nanti buat URL di Adres bar disini Jadi Pakai aja Jadi contoh kayak disini Untuk laptop Saya pilih laptop Nah ini slug nya Laptop Nah ini karena dia gak bisa diproses Server nya sibuk Berarti saya upload ulang Karena ini kan gagal nih upload nya Jadi kalau ada gambarnya nih gak muncul display nya Berarti dia gagal Upload nya Bisa kemungkinan Server nya sibuk Ini ternyata masih gagal lagi Saya ulang lagi Padahal cuman 51 KB 8 MB Deskripsi disini kan ALT tag Titel Caption Deskripsi Ini masuk kategori masih Nih Dari produk Kategori Dari produk Dari produk Kategori Ini masih loading Jadi untuk Menambah produk di WooCommerce Caranya Karena saya laptop ya Macbook Air Misalkan Macbook Air 2020 Ini kan tipe produk Kategorinya Saya buat baru Namanya Macbook Langsung enter bisa Atau add new kategori Misalkan kondisi Kondisinya bekas Atau second Second Atau bekas Saya masukkan di tag Second Koma Nah ini ada Ada dua Ada tag nya Second Sama Bekas Tag nya Kemudian Disini Karena saya Butuh Deskripsi Produk Nah Biasanya Deskripsi Saya juga jualan Kayak gini ya Saya cari di grup Aja lah Nah ini contoh Deskripsi Produknya Saya cari Dari sini Macbook Air Macbook Like new Pull set Toolbar 2019 Ini gak apa-apa Terus disini Deskripsinya Sementara Kayak gini dulu Tinggal cari Deskripsinya Misalkan Macbook 2019 Macbook Pro Detailnya Kayak gimana Dia Kita lihat Deskripsi Dari Produk Produk Pesaingnya Ini Ini saya copy Aja Nah ini Ini dihapus aja Karena ini adanya Di 256 256 256 Kemudian Kemudian Karena saya butuh Gambar Gambar disini Banyak Ini barang jualan Bener ya Cuman kayaknya Udah laku Karena butuh gambarnya Banyak kan Kalau orang Kalau orang mau Beli SSD Ini perlu Ini perlu Ini perlu Ini perlu juga Nah Nah disini Produk yang mau kita tampilkan Gambarnya yang mana Pilih disini Produk image Set Produk image Kemudian upload file Kalau enggak yang ini aja Produk image Yang bagusan Terus Produk galerinya Produk galeri itu Kalau di klik Yang bagian sini Kayak gini Saya tambah Nah ini SEO nya kayak gini ya Preview nya Bagus kan Kemudian Tambah produk galeri Disini harus Lebih dari satu Jangan cuman satu Karena saya punya Beberapa Saya taruh Buka Upload nya Saya sekaligus Banyak Kenapa Gambar itu Perlu banyak Saya belum tentu Percaya Kalau cuman satu gambar Saya sebagai pelanggan Merasa ragu Kalau cuman satu gambar Jadi kalau Saya hanya bisa Ngeliat di gambar Banyak-banyakin Gambarnya Add to gallery Nah ini Produk Image nya ini satu Produk galerinya ada banyak Kemudian Disini ada Produk data Harga Regulernya berapa Misalkan Regulernya 19 juta kan 123 123 Sell price nya 16,5 juta Kemudian Produk Deskripsi singkat MacBook Air Misalkan Ini harus Lebih menarik lagi Kata-katanya Kontennya Nah misalkan Seperti ini Kemudian Di Publish Ini masih proses Mudah-mudahan Tidak 503 Jadi kalau Produknya Satu Kita punya Platform E-commerce Sendiri Kita punya Marketplace Sendiri Kan sama Aja Terus Produknya Cuman Satu Ya Paling Dibanyakin Oh ini Warna Di bonusnya Apa Masih 50 Masih 50 Nah Setelah product Disimpan Sudah lengkap Deskripsinya Kemudian ada Product image Ada Product gallery Itu tidak Langsung muncul Di halaman Store sini Di sini belum ada Belum bisa dilihat Nah kita Supaya muncul Di halaman Depan Gimana Nah kita Masuk Ke Ke Page Ke Produk dulu Ya Ke WooCommerce Sorry WooCommerce Kita Masuk Ke WooCommerce Kemudian Ke Harusnya Ke Home Ini ada Nanti Kalau misalkan Kita mau Nambah Ini di Page Bukan Page Di menu Appearance Menu Supaya menu Katalog Produknya Muncul Menus Jadi Tab baru Klik kanan Tab baru Untuk yang menu Masih 503 Ini kalau Itu Desain Store Nah Di sini Ini nanti Supaya kita Punya Akun Seperti yang Ada di Toko Online Pada umumnya Di sini Dia harus login Dan semacamnya Dia order Ini Menunya Kita Masukkan Di Kategori Menu Ini Kita Bikin Yang Ini 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 checklist Di page Ini My Akun Checkout Chat Shop Ini Masukkan Satu Kategori Boleh Atau Dipisah-pisah Juga Boleh Tapi Lebih Bagus Kalau saya Satu Kategori Saya Bikin Kategori Custom Link Dulu Di sini Pager URL My Order Pesanan Saya Sebetulnya Add To Menu Jadi Ini Saya Bikin Custom Link Isi Text My Order Masih Loading Supaya Nanti Muncul Di Sini Saya Bikin Menu Baru Namanya My Order Terima yang ini dulu custom link coba saya refresh lagi karena banyak yang akses ini kita ulang lagi bikin custom linknya url nya pager pager itu berarti gak kemana-mana ya my order add to menu nanti di sub menu nya itu sub menu nya my order jadi kalau kalau sudah kalau sudah my order ini kategorinya udah ada ini linknya ada kemana-mana my order ditambahkan dari page ini checklist 4 ini kemudian add to menu nanti kan muncul semua ini jadi sub menu dari my order ini tinggal di my ini mana sih kalau gak ini aja deh karena gak ada menu kategorinya my account saya jadiin menu utama kayak gini kalau gak soft aja ya utamanya ya nah kayak gini bisa ini taruh paling atas nah ini kan sudah seperti ini kita cek di home page nah ini sebetulnya soft nya ini bisa di klik nih my account ini ke sini udah ada order ada dashboard ini bisa di edit sama sih pengunjung sebetulnya nanti tambah register juga nanti kita ini keranjang belanja keranjang belanja nya masih kosong karena masih menu nya masih gak pas disini si shop nya ini shop page ini harusnya tambahin lagi kita ganti aja yang ini my order nah disini ada shop SOP jadi dia ke halaman katalog produk kita kalau shop itu nah ini ada sale nih tadi produk yang kita upload dan dia ada logo sale ada apa namanya tanda sale kalau di klik nah seperti ini ini galeri produk tadi seharusnya gak usah banyak banyak ya 4 aja ya 4 item gambar jangan 1 kemudian kalau ini deskripsinya dan kemudian ada review nya disini kalau misalkan saya mau add to chart nah ini ada notifikasinya kemudian bisa di view chart ya atau disini my chart bisa nih masuk kesini disini kalau ada kode kupon bisa ini untuk check out nah untuk sampai kesini dulu jadi minimal tugasnya itu membuat 2 item produk dengan deskripsi barang atau produk yang real dengan kontennya deskripsinya yang yang banyak ya sebisa mungkin oke 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 oke